Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Bata kita disini, dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang nikmati indahnya air terjun Bonendolo, tempat wisata disumut dengan pemandangan Danau Toba, penasaran? Stay watch terus ya video ini, di desa Bonendolo, kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, sebuah air terjun menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung ke Samosir Air terjun ini mengalir ke Danau Toba melalui areal perkampungan yang dipenuhi dengan pematang sawah Kawasan ini kerap juga digunakan sebagai tempat berburu foto alam, khususnya di sore hari saat matahari mulai terbenam Untuk menuju kawasan tersebut, para pengunjung dapat melalui jalur darat maupun Danau Toba Kawasan ini kerap juga digunakan sebagai tempat berburu foto alam, khususnya di sore hari saat matahari mulai terbenam Untuk menuju kawasan tersebut, para pengunjung dapat melalui jalur darat maupun Danau Toba Sementara, melalui jalur Danau Toba, pengunjung akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam dan akan melewati ikon Pulau Samosir Tano Ponggol Saat ini, pembangunan jembatan di Tano Ponggol ini sedang berjalan Tano Ponggol merupakan batas perairan angkat Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir Pengunjung juga bisa melihat secara langsung pertanian bawang dan padi oleh masyarakat sekitar Keramahan masyarakat membuat pengunjung betah akan suasana kampung Suasana tersebut tampaknya akan membuat pengunjung betah tinggal di sana Walau belum memiliki fasilitas penginapan yang mewah, para pengunjung tetap betah di kawasan tersebut Air terjung sitapigagan mempunyai keunikan tersendiri Airnya mengalir melalui tebing bukit dengan kemiringan sekitar 60 derajat dan terlihat seperti perosotan wahana air Air sitapigagan ini sehari-harinya berwarna agak merah tua dan banyak yang beranggapan seperti kotor Namun apabila air tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah misalnya botol air mineral, warna airnya tetap bening Penuturan warga setempat yang bermarga sitanggang Konon apabila ada orang yang sembrono dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau mengotori sungai tersebut Maka dirinya akan mendapatkan bala Selain itu penuturan beliau Apabila air sitapigagan berubah warna menjadi merah darah Maka akan terjadi suatu bencana atau malapetaka Yaitulah mitos yang berkembang di masyarakat sekitar Salah satu yang harus diperhatikan di sini adalah menjaga perkataan dan meminta izin dari para leluhur karena masih ada keterikatan Kata Nainggolan, salah satu pemadu wisata Desa Bonandolok memiliki tiga air terjun eksotis yang letaknya berdekatan Dari ketiga air terjun, sitapigagan merupakan yang paling terpopuler di kunjungi wisatawan Perlu diperhatikan, meski terdapat tangga kecil di samping air terjun Kamu tidak diizinkan untuk naik ke atas air terjun Salah satu tips jika ingin ke air terjun ini Usahakan berangkat sedikit lebih pagi agar bisa lebih lama dan mandi di sana Kamu bisa melihat banyak bukit tinggi bak pegunungan di Swiss Rumah tradisional khas Batak, sawah, warga sekitar yang sedang memberi makan kerbau Hingga makam para leluhur Originalitas air terjun tersebut tentunya membuat para pengunjung mendapatkan edukasi soal alam Habiskan liburan di kawasan tersebut takkan membuat pengunjung merasa rugi Tempatnya begitu bagus serta masih begitu asri dan alami Belum ada fasilitas apapun di sini Ya, semoga saja tempat ini tetap terjaga keindahannya Ketika mulai banyak orang yang akan ke sini nantinya Ada beberapa akses yang bisa dilalui menuju tempat ini Jika ingin melalui jalur air bisa menggunakan kapal feri dari pengururan Ibu kota Kabupaten Samosir menuju Bonandolok dengan biaya kurang lebih 300 ribu rupiah untuk mobil pribadi Bila ingin menggunakan jalur darat Anda akan melewati kota pengururan ke arah Simpang Tele Sebelum sampai Simpang berbelok ke arah kanan ada tulisan pelang menuju hot spring, tulas, atau Bonandolok Hingga saat ini, air terjun tersebut telah dikunjungi banyak wisatawan lokal, termasuk mancanegara Bersatu dengan alam adalah daya tarik sendiri yang ditawarkan oleh lokasi wisata tersebut Dari cerita masyarakat, air terjun ini kerap berubah warna Untuk mencapai desa ini, Anda bisa berkendara selama 7 jam dari Medan Lelah Anda akan terpuaskan dengan pemandangan alam yang masih alami Bagaimana? Tertarik menjelajahi desa Bonandolok? Seru bukan? Kami ingin kalian juga mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut Dan bisa merasakan apa yang kami rasakan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video seru kita kali ini Terima kasih sudah meluangkan waktunya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Batakita Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!